AstraZeneca mengakui vaksin COVID-19 yang dikembangkannya bersama Universitas Oxford dapat menyebabkan efek samping berupa trombosis dengan trombositopenia. Efek samping tersebut dapat berpotensi menyebabkan pembekuan darah. Pengakuan ini disampaikan dalam dokumen hukum yang diserahkan ke pengadilan tinggi di London, Inggris pada Februari lalu. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa vaksin COVID-19 buatan mereka dalam kasus yang sangat jarang dapat menyebabkan TTS atau Thrombosis with Thrombositopenia. Thrombosis dengan Thrombositopenia atau TTS merupakan penyakit yang dapat menyebabkan seseorang mengalami pembekuan darah. Selain itu, TTS bisa menyebabkan kadar trombosit darah menjadi rendah. Kasus TTS amat jarang terjadi di masyarakat, namun kondisi tersebut bisa menyebabkan gejala serius. Gejala TTS bisa beragam. Apabila pembekuan darah terjadi pada otak, gejala yang muncul seperti pusing. Namun, jika terjadi di saluran cerna, pembekuan darah dapat menyebabkan mual. Sementara pembekuan darah yang terjadi di bagian kaki dapat menyebabkan gejala pegal. Biasanya kondisi itu juga dapat menyebabkan perdarahan jika terjadi penurunan kadar thrombosit dalam darah. Terkait dengan itu, Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas PPKIPI, Hindra Irawan Satari saat dihubungi di Jakarta Jumat 3 Mei 2024, mengatakan kejadian sindrom trombosis dengan trombositopenia setelah pemakaian vaksin COVID-19 AstraZeneca tidak ditemukan di Indonesia. Hal itu sesuai hasil surveillance aktif dan pasif yang dilakukan Komnas PPKIPI. Sementara itu menanggapi pengakuan AstraZeneca ini, pemerintah Indonesia belum akan menarik vaksin tersebut dari pasaran. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut sudah mengecek ke Indonesia Technical Advisory Group of Immunization atau ITAGI yang menyatakan belum ada warga Indonesia terdampak pemakaian vaksin AstraZeneca. Namun masyarakat Indonesia yang masih memerlukan vaksin COVID-19 diminta untuk lebih memilih menggunakan vaksin produksi dalam negeri.